Kata sambung atau kata hubung Nah, menghubungkan apa sih? Jijir berkah Nah, bisa Selain kata Halimat Halimat bisa Apa lagi? Paragraf Paragraf Nah, itu udah tau Yang ditanyain apa? Macam-macam atau Satunya macam-macam? Jenis Gampang? Yakin gampang Kata hubung yang menghubungkan Hubungkan Menghubungkan Kata Atau kalimat Atau Oke Yang pertama Jenis yang pertama Ada Apa? Ayo, kira-kira Ini agak banyak nih Koordinatif Kalau dari katanya Kira-kira Gimana nih? Gini Teman-teman udah tau Kalimat Mat jemuh dan Mat kalimat Tunggal Kalimat mat jemuh dan Kalimat tunggal udah tau Lupa Kalau Mas Yuga Menggambar orang memancing Kalimat mat jemuh Atau kalimat Mas Yuga Aku ini aja ya Aku pake ini Mas Yuga Menggambar Orang Memancing Memancing Kalimat ini Kalimat Tunggal Kalimat tunggal atau kalimat mat jemuh Karena SBO kan Ada subjeknya Kalau gini Ini Kalau itu tunggal Sekarang cuma Ada Soalnya dengan SP Kalau macam SBO kan Oh Oke Oke Enggak Bukan Ini kita Selesai dulu Konjungsi Konjungsi itu Ada koordinatif Nah koordinatif itu Menggabungkan Eh salah Sorry Menghubungkan 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 Ini Menghubungkan Kata Kalimat Atau paragraf Gitu Yang mempunyai Kedudukan sama Kedudukan sama Yang ini Jadi ini Koordinatif Menghubungkan Kata Kalimat Paragraf Yang Kedudukannya Sama Nah Terus Sudah Nah ini tuh Dibagi lagi Koordinatif ini Ada Namanya Menjumlahkan Kalau Menjumlahkan tuh Berarti Kira-kira Lebih dari Satu Enggak Iyalah Lebih dari Satu Apakah Dia plus Gitu Plus Gini Ya Kalau di Bahasa Indonesia Namanya apa Enggak Dia menjumlahkan Kayak gini Jadinya Misalnya Misalnya Nih Rama Rahmat Titik-titik Rahma Eh sorry Rama Rahmat Rahmat Titik-titik Rahma Sedang Les Di ruang Siswa Dan Nah yang dimaksud Menjumlahkan tuh ini Itu Dan Jadi kata Dan Itu Dan Dan Contoh lain Apa Ya udah Tinggal cari kalimat Tinggal buat kalimat Ditambahin kata ini Apa Contoh Contoh kalimat Masa kalian Masa kalian Pada gak usah Buat kalimat Malu Buat apa malu Kalau ini bisa gak Kalau Mas Yuga makan Dengan Eh mas Yuga makan Dengan Nasi Dan Lauk Bisa Ya pokoknya dia yang Memakai kata Dan Oke Itu untuk menjumlahkan Lalu ada juga Memilih Kalau memilih Memilih itu berarti Dari dua harus ada Berapa pilihan Eh Harus Berapa pilihan Gimana ya Kalau misal Kalau kita punya Soal Pilihan Berganda Kan ada Berapa pilihan tuh Biasanya Ada empat Ada empat ya Nah Dalam perintahnya Biasanya kayak gimana tuh Pilih lah Nah Memilih itu berarti Pakainya Atau Sampai sini Nangkep gak Nangkep Nangkep gak Rahma Nangkep gak Rahma Jadi memilih itu Memilih itu harus Nanti Rahma tuh Rahma diberi Beberapa pilihan Dan Rahma tuh harus memilih Salah satu Jadi misalnya Misalnya Rahma milih Mia Atau Rahma Nah itu kan Mia Atau Rahma Nah itu Ya jangan Jangan aku ganti Rahma memilih Rahma memilih Tahu Atau tempe Nah itu kan memilih Jadi Rahma harus memilih satu Gitu ya Tapi kalau menjumlakan Dan itu Kayak gini Rahma boleh memilih Dua Berarti antara Kalau Rahma Nah kayak gitu Mudeng kan Mudeng ya Rahma Rahmat Sama Rahma Mudeng Ini kayak ngajar anak kembar Tiga Rahma Rahmat Rahma Rahmat 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 Oke Sudah terus Mempertentangkan Mempertentangkan Tahu mempertentangkan gak Mempertentangkan Tahu gak mempertentangkan apaan Misalnya Mempertentangkan tuh Contohnya tuh Pakai ini Tetapi Namun Nah Apa nih kira-kira Aku lebih suka Tempe Namun Nah kayak gitu Namun Kayaknya mahal Nah Kayak gitu bisa Tuh Terus Ini harus tak sebutin semua nih Koordinatif nih Ada banyak kali nih Ini masih ada lainnya Empat kerja Ya udah ya Jadi empat Satu lagi Yang sering itu Membatasi Tahu gak Membatasi artinya apa Cukup Ya dibatasi Maksudnya gini Misalnya Hanya Ya bisa Hanya Eh Gak 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 bisa Hanya gak bisa Sorry Misalnya Misalnya Dilerang masuk Titik-titik Penghuni Kecuali Kecuali Sorry Ternyata Hanya 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 juga bisa ya Sorry Membatasi itu Hanya juga bisa Jadi ya Titik-titik Eh misalnya Hanya Penghuni Yang Diperbolehkan Masuk Kalau pakai kecuali Berarti Kalau kecuali Berarti Dilarang masuk Kecuali penghuni Tapi kalau Pakai Hana Hanya Hanya penghuni Yang diperbolehkan Masuk Nangkep Lanjut Setelah itu ada Namanya itu Subordinatif Konjungsi Subordinatif Ini Subbug Kedua Konjungsi Subordinatif Or Di Subordinatif Nah ini Contohnya Eh Tau gak Artinya Subordinatif Apa Dia kebelikan Dengan Koordinatif Koordinatif Kalau Koordinatif Itu kan Menghubungkan Kata Kalimat Paragraf Yang kedudukannya Sama Tapi kalau Subordinatif Itu Menghubungkan Kata Kalimat Paragraf Yang kedudukannya Itu Lebih Tepatnya Kata Dalam satu Kalimat Yang kedudukannya Beda Menghubungkan Dua Unsur Kalimat Yang kedudukannya Berbeda Kalimat Dan Kedudukannya Beda Subordinatif Itu Ada Menyatakan Sebab Akibat Apa Apa Ini artinya Contohnya Sebab Akibat Itu Karena Bisa Bisa juga Bisa juga Sebab Akan Bisa Selanjutnya Ada Persyaratan Persyaratan Contohnya Kayak Gini Persyaratan Persyaratan Kok Namun Persyaratan Kayak Gini Mas Mas Yuga Mas Yuga Akan Memberimu Permen Jika Selain Jika 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 Tujuan Menyatakan Tujuan Kira-kira Apa Ini Kan Kau Sudah Masuk Di preposisi Untuk Untuk Contohnya Apa Kalau Pakai Untuk Gak boleh Pakai Adalah Kalau Pakai Adalah Gak boleh Pakai Untuk Nah Itu Bisa Pembersihan Kelas Untuk Apa Untuk Penyamanan Siswa Tuh Terus Nah Ini Ini Juga Lumayan Lumayan Sering Keluar Pengandayan Menyatakan Pengandayan Pengandayan Itu Berangan-angan Yang Bahasa Jawa Nek Misale Aku Dedi Itu Apa Apa Angan-angan Nah Kalau Misal Bahasa Indonesia Nek Aku Dedi Apa Nek Misale Aku Dedi Andai Saja Andaikan Anda Saja Mungkin Enggak Maksud Mungkin Aku Jadi Enggak Emang Gimana Kalau Mungkin Pengandayan Gimana Gimana Coba Andaikan Dia Bisa Tapi Tidak Berterima Artinya Tidak Berterima Itu Bahasa Linguistik Pokoknya Gak Mutu Wagu Rawangun Ramecing Jika 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 Persyaratan Ini Andaikan Itu Bila Bila Saja Bisa Bila Saja Oke Mudeng Ya Sampai Sini Mudeng Ya Aku Kasih Contoh Empat Nanti Lainnya Aku Kirim Ke Rahma Jadi Kalian Rahma Aku WA Itu Materi Materinya Temanku Baru Minggu Baru Kamis Kemarin Dia Presentasi Tentang Ini Sama Persis Jadi Aku Ini Cuman Bacain Powerpoint Temanku Tapi Ntar Kamu Aku Kasih Fotonya Doang Ya Apa Apa Materi 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 Konjungsi Antar Kalimat Ini nomor Tiga Konjungsi Antar Kalimat Kalimat Depannya Ada Konjungsinya Kira-kira Apanya Menghubungkan Ya kalimat Menghubungkan kalimat Kalimat Dalam Satu Paragraf Contohnya Apa Contohnya Contohnya Apa Jadi Misalnya Ini Jadi Jadi Contohnya Jadi Kata Konjungsi Antar Kalimat Jadi Misalnya Mas Jika Sudah Menjelaskan Bla 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 Jadi Nah Kayak gitu Kira-kira Apa lagi Misalnya Mas Jika Sudah Nyebutin Dua hal Terus Mau Nyebutin Lagi Misalnya Dan Apa Bisa Membuka Kalimat Nggak Bisa Selain Dan Kemudian Bisa Membuka Kalimat Nggak Tidak Jadi 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 Ini Konjungsi Ini Berarti Contohnya Itu Kayak Tidak Hanya Itu Atau Oleh Sebab Itu Atau Oleh Karena Itu Termasuk Konjungsi Antara Kalimat Apa Aja Tadi Loh Barusan Aku Ngomong Tadi Itu Terus Satu Lagi Tadi Kok Itu Adalah Tidak Hanya Itu Tidak Hanya Itu Ada 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 Selesai Terus Yang keempat Ada Namanya Itu Adalah Itu Adalah Nggak Apa Itu Nggak Itu Adalah Apa Jadi Oleh Karena Itu Oleh Sebab Itu Tidak Hanya Itu Oke Nah Sebenarnya Satu Lagi Namanya Konjungsi Antar Paragraf Tapi Ini Sangat Jarang Digunakan Sangat Jarang Digunakan Nah Itu Contohnya Alkisah Antar Paragraf Paragraf Tapi Itu Jarang Bahkan Digunai Dulu Halo Halo Terima kasih.